Nah soal kita Beralih ke soal ininya nih Pak Dampaknya misalkan toh udah Tersebar atau apa Mungkin para pelaku pencurian-pencurian Data pribadi ini Ada hukumnya yang mengatur soal ini gak Pak Dan apa korbannya seperti apa nih Harus melaporkannya seperti Gimana jalurnya nih Pak Pertama kan yang harus kita tegesin Itu orang yang Menyalahgunakan data milik orang lain Itu sudah diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan Undang-Undang 23 tahun 2006 Yang diperbaiki Yang diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 Ada sanksi pidananya Satu miliar Ada sanksi penjaranya Bertahun-tahun itu mas Sanksi maksimalnya Ya Kita harus aware disitu Kemudian Yang perlu kita pertimbangkan juga adalah Pemilik data Nah pemilik data jangan mengatakan begini Ini milikku kok Terserah aku dong Mau tak pakai untuk apa aja Terserah gue dong Ini kategori Gak boleh Karena data kita Berpotensi disalahgunakan Atau digunakan oleh orang lain Untuk melakukan kejahatan Oke 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 Jadi untuk membuka Rekening bank palsu Untuk rekening penampungan Ya kan Yang punipu itu loh mas Kirim ke rekening ini Dia sudah pegang ATM Yang kan ambilnya lewat ATM Gak pernah lewat konter lagi Atau sudah mendapatkan Lewat gadgetnya Lewat mobile banking Jadi itu yang perlu kita antisipasi Jangan membuka peluang terjendirian kejahatan Dengan data pribadi kita Itu pesan saya seperti itu mas Dan kedua Aparat penegak hukum Aparat penegak hukum Sudah bisa bergerak Karena ini adalah tindak pidana umum Tidak perlu menunggu Lapor Kalau ada di media Orang mengatakan Aduh dataku dipakai Untuk pinjaman online Aparat Sudah bisa bergerak Polisi sudah bisa bergerak Untuk melakukan penyelidikan hal itu Berarti kalau ada Ada masyarakat mungkin ya Secara mungkin Sebelum mereka paham soal ini Mereka terlalu lanjur Karena kan kalau saya tahu Di OpenSea itu gak bisa di-delete ya Pak ya Karena kalau kita sudah posting di situ Gak bisa di-delete Ketika mereka sadar Oh mereka telah melakukan kesalahan Gak bisa di-delete Terus akhirnya terjadi Ada penyimpangan data gitu Datanya diambil Mereka bisa melaporkan itu ya Pak ya Pertama Kalau ada masyarakat yang dirugikan Tempatnya di polisi Kalau ada tindak pidana Yang kedua Saya itu sedang berpikir mas Otoritas di negara kita Yang bisa berhubungan dengan OpenSea itu siapa Apakah komunitas Kan harus ada Sekuritas yang bisa berhubungan ke sana Untuk menyampaikan Tolong lindungi warga masyarakat Ini ada data dari warga masyarakat Yang berupa Data private Data pribadi Yang harus dilindungi Tolong yang seperti itu Di-take down Semua karya Berupa data Tolong di-take down Jangan ditampilkan lagi Tetapi yang berupa karya seni Murni Lukisan Foto Silahkan Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Serius Serius Diaduk kayaknya ya Hahaha Perluar demi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tidak 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 At Tidak 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 A part of media group news selamat menikmati